Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang Abi, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi satu ide kreatif lagi dari barang yang sering sekali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari Barang bekas seperti ini, yaitu botol bekas Di sini saya akan membuat sebuah alat yang dimana alat ini nanti akan sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari Hanya bermodalkan dari barang-barang yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Oke langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman, untuk bahan utama di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan yaitu botol bekas Usahakan menggunakan botol bekas yang berbahan kaca seperti ini dan usahakan yang ukurannya kecil saja Kemudian untuk proses selanjutnya, tepat di bagian tutupnya ini, ini tutupnya terbuat dari seng ya Ini tepat di bagian tengah-tengahnya ini kita lubangi terlebih dahulu, bisa menggunakan bor atau menggunakan paku Oke seperti ini setelah kita lubangi, kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan bahan lagi yaitu kaleng bekas Ini kita potong terlebih dahulu, kita bikin lembaran teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke untuk ukurannya kecil saja seperti ini, ini kita rapikan terlebih dahulu Kemudian untuk proses selanjutnya ini kita gulung, kita gulung untuk besarnya sesuai dengan diameter dari si lubang tutup botolnya Oke seperti ini kemudian tinggal kita masukkan saja ke bagian lubang yang sudah kita buat Nah seperti ini kalau misalkan agak terlalu panjang bisa kita potong dulu teman-teman Di bagian sisi sebelah bawah dan juga sisi sebelah atas ya Oke seperti ini setelah kita masukkan ke bagian tutup botolnya Kemudian di sini kita siapkan bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan yaitu kain Untuk kainnya bisa diganti dengan menggunakan tisu Ini kita gulung kemudian kita masukkan ke bagian sebelah sini, gulungan kaleng yang sudah kita buat Nah seperti ini Seperti ini teman-teman di bagian atasnya ini sudah bisa kita pergunakan Nah untuk cara menggunakannya seperti ini teman-teman Untuk di bagian botolnya untuk pertama kita masukkan air Untuk airnya saya menggunakan air sabun dan nanti akan saya jelaskan fungsinya ya Jadi kita masukkan ke bagian botol Oke kurang lebih sekitar 3 per 4 dari ukuran botolnya ya Kemudian untuk selanjutnya di sini kita siapkan bahan lagi Yaitu minyak goreng Minyak goreng ini bisa menggunakan minyak goreng yang bekas Atau menggunakan minyak goreng yang baru Jadi teman-teman pasti tahu ya Kalau minyak goreng, minyak dan juga air Tidak bakalan bisa menjadi satu ya Kita campur ke bagian sini Otomatis si minyaknya akan berada di bagian atas Oke sudah cukup Kemudian di sini untuk bahan tambahannya kita bisa menambahkan parfum Parfum itu terbuat dari minyak ya Jadi minyak ini akan tercampur dengan minyak goreng Atau bisa kita campur juga dengan menggunakan Ini teman-teman apa minyak kayu putih Jadi mempunyai fungsi tersendiri Untuk yang minyak wangi ini nanti ketika alat ini kita hidupkan Jadi di bagian seluruh rumah nanti akan berbau Seperti parfum yang sudah kita campur ke bagian sini ya Sebagai contoh seperti ini Kita campur ke bagian minyak Dia akan bercampur dengan si minyaknya Jadi tidak akan bercampur dengan si bagian air Atau bisa juga dengan menggunakan minyak kayu putih Kalau minyak kayu putih fungsinya untuk mengusir nyamuk Jadi dia akan bercampur dengan minyak goreng Ini tinggal kita masukkan saja Kemudian kita tutup seperti ini Oke sudah selesai Kita tunggu dulu sampai si minyaknya naik ke bagian atas sumbu Oke setelah naik kurang lebih hasilnya seperti ini Dan alat ini sudah bisa kita pergunakan Jadi bagian bawah ini adalah air Ini fungsinya untuk mendinginkan di bagian botolnya Supaya dia tidak mudah pecah Kemudian untuk di bagian atasnya kita tambahkan minyak goreng Dan juga campuran bisa menggunakan parfum Atau menggunakan minyak kayu putih Fungsinya si minyak ini sebagai bahan bakar Untuk menghidupkan sumbu di bagian atas Dan fungsi si parfum Untuk membuat aromanya menjadi lebih wangi Kalau kita tambahkan minyak kayu putih Fungsinya untuk mengusir nyamuk Karena aroma minyak kayu putih ini Paling tidak disukai oleh si nyamuk-nyamuk teman-teman Nah cara penggunanya juga sangat mudah sekali Kita tinggal bakar saja di bagian atasnya seperti ini Ini juga berfungsi sebagai alat penerangan ketika mati lampu ya Jadi tanpa menggunakan listrik Tanpa menggunakan baterai Kita cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Ini lampunya sudah saya matikan Bisa kita pergunakan sebagai alat penerangan ketika mati listrik tiba Jadi ini sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari Oke teman-teman Jadi ini adalah sedikit ide kreatif yang bisa kita manfaatkan dari botol bekas Bisa kita pergunakan untuk penerangan Kemudian untuk pewangi ruangan Dan juga untuk mengusir nyamuk yang ada di rumah kita Dan untuk bahan bakarnya tidak harus menggunakan minyak tanah Karena semakin lama minyak tanah harganya mahal dan juga langka Kita bisa menggunakan minyak goreng bekas atau minyak goreng baru Ini tampilannya juga menjadi lebih bagus Karena kita campur dengan menggunakan air sabun Yang fungsinya untuk meninginkan di bagian botol Supaya tidak mudah pecah teman-teman Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh